Terima kasih. Terus memohon ampun kepada Allah SWT. InsyaAllah menjadi kebaikan kita. Yang kedua, apa yang masih kita bisa lakukan? Meskipun mereka sudah tiada, mari kita lakukan. Sebanyak-banyaknya, sejauh yang kita bisa. Dengan keyakinan, insyaAllah pahalanya mengalir kepada mereka. Dan pahala juga tidak dikurangi sedikitpun dari diri kita sebagai pelaku amal sholat tersebut. InsyaAllah dengan demikian, kita akan terlepas dari rasa bersalah ya. Mungkin ketika orang tua hidup tidak sempat menunjukkan bakti kita kepada mereka. Yakinlah tidak ada yang sia-sia, meskipun orang tua kita sudah tidak lagi melihat bakti kita kepada mereka. Tapi bakti itu tidak akan sia-sia di sisi Allah. Dan akan disambungkan dengan orang tua di alam akhirat, di syurga. InsyaAllah mereka akan tahu, mereka akan mengerti seperti apa bakti kita sekarang. Meskipun mereka belum melihat bakti kita ketika hidup di dunia dahulu. Demikian. Selamat menikmati.